Inovasi pencinta drakor Stunting berupakan masalah gigi kronis yang disebabkan oleh multifaktoria dan bersifat antargenerasi. Di Indonesia, masyarakat sering menganggap tubuh pendek sebagai faktor keturunan. Persepsi yang salah di masyarakat membuat masalah ini tidak mudah diturunkan dan membutuhkan upaya besar dari pemerintah dan berbagai sektor terkait. Stunting pada anak-anak dikaitkan dengan kemiskinan yang pada akhirnya terjadi tinggi dan berat badan yang kurang pada saat dewasa. Mengurangi kebukaran otot dan kemungkinan juga pada saat kehamilan yang meningkat kejadian berat lahir rendah. Pada bulan Maret 2020, di wilayah kerja puskesmas Bangguang banyak ditemukan kasus stunting yaitu di desa Pangguang sebanyak 7 anak, desa Bangguang sebanyak 7 anak, desa Baringkong sebanyak 5 anak, dan desa Neglas Kari sebanyak 5 anak. Menyikapi kondisi tersebut, puskesmas Bangguang perlu membuat terombosan baru dalam upaya penjagaan stunting di wilayahnya berdasar pada anjuran wilayah, yaitu pemberian makanan tambahan dengan formula modifikasi. Melihat jad gizi yang tinggi pada daun kelor dan kemudahan untuk memperoleh masyarakat, maka dibentuklah inovasi pencinta dakor atau pencegahan stunting pada anak dengan makanan tambahan egg roll dari daun kelor. Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan stunting dengan pemberian makanan tambahan modifikasi berupa egg roll yang terbuat dari daun kelor. Inovasi ini didasarkan rekomendasi hasil penelitian yang menyebutkan bahwa konsumsi daun kelor merupakan salah satu alternatif untuk menanggulangi kasus kekurangan gizi karena vitamin A yang terdapat pada serbuk daun kelor setara dengan 10 kali vitamin A yang terdapat pada water, setara 17 kali kalium yang terdapat pada susu, setara 15 kali kalium yang terdapat pada pisang, setara dengan 9 kali protein yang terdapat pada yogurt, dan setara 25 kali jad besi yang terdapat pada bayang. Tujuan inovasi ini sebagai upaya memwujudkan kondisi gizi yang baik sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Manfaat inovasi pencipta drakor yaitu masyarakat memiliki status gizi yang baik, mampu mengkrasikan cembilan sehat untuk balitanya, dan masyarakat mampu memahami pentingnya pencegahan stunting sejari ini. Ada pun langkah-langkah dari kegiatan inovasi ini adalah 1. Identifikasi data bayi atau balita yang akan dikunjungi 2. Melakukan kunjungan rumah 3. Melakukan mewancara 4. Melakukan pengukuran BB dan TB 5. Menentukan status gizi 6. Melakukan KIE 7. Melakukan pencacatan dan pelaporan 8. Mengatur jadwal kunjungan berikutnya Ayo, peduli partisipasi dan pahami cegah stunting agar Indonesia sehat, bebas, stunting. Waktu itu kami men не susu ya? zurang-surgii Durang langkah pergi mengkati sang b moral golf, ayo, kita buka dulu yuk! blackjack mark Waktu itu kami kasih susu ya? Sudah habis Seminggu tuan ya? Oh, itu kan? Yang kemarin juga punya Oh iya Tentu ya Tapi udah beli SDMW Oh SDMW Oh iya, ini yang dibogong kemarin ya Oh iya Makan, makan Enak gak? Enak Terima kasih telah menonton